Selamat petang, salam sejahtera. Ini adalah punca utama mengapa kerajaan kalah di dalam undi belabahagi di parlimen pada hari kemarin. Ini merupakan sejarah pertama di Malaysia dengan julung-julung kaliannya usul kerajaan kalah dalam undi belabahagi di parlimen. Berikut adalah faktor utama dan sebab utama kekalahan usul tersebut. Tempo Tahanan Antara Punca Pembangkang Tolak Usul Kerajaan Rata-rata ahli parlimen yang membahaskan usul melanjutkan Pematkuasaan Subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkahas 2012 atau SOSMA menekankan isu ketidakadilan. Misalnya, tempoh penahanan suspek selama 28 hari tanpa perlu dibawa ke mahkamah, isu jaminan serta kemungkinan berlaku salah guna kuasa. Pihak yang menyokong bersetuju berhujah, antara lain dengan membangkitkan soal keperluan subsection berkenan dalam menyiasat dan mencegah jenayah keselamatan seperti kumpulan pengganas, penyeludupan manusia, pemerdegangan manusia, dan jenayah terancang. Mereka turut memetik contoh kes keganasan yang dapat dicegah melalui SOSMA pada masa lalu. Ramkal Palsing berkata kemimbangan terbesar pembangkang ialah ruang untuk berlakunya salah guna kuasa dalam tempoh 28 hari seseorang itu ditahan tanpa membabitkan kuasa mahkamah. Katanya, seseorang suspek sepatutnya boleh ditahan mengikut prosedur biasa melalui kanun prosedur jenayah dan jika polis berasakan ada kebimbangan dari aspek keselamatan. Tempoh tahanan yang lebih munasabah boleh dipertimbangkan, yaitu antara 48 hingga maksimum 72 jam. Tapi tak rasional untuk lanjutkan penahanan sehingga hampir sebulan katanya. P. Kasturirani, PH Batukawan, dan Kopoye Tiong, PH Kota Melaka, pula membangkitkan soal penahanan empat ahli DAP termasuk adun, dua adun yang dikaitkan dengan Harimau Pembebasan Tamil LM LTTI pada 2019 sebagai contoh. Bagaimana peruntukan itu boleh digunakan untuk kepentingan politik pemerintah? Kataku, mereka ditahan selama 135 hari sebelum dibebaskan pada Februari 2020. Namun seorang daripada mereka masih menganggur sehingga hari ini kesan penahanannya berkenan. Ibunya sakit setiap bulan perlu ke hospital anak OKU. Dia akan bawa nama yang tak sepatutnya dikaitkan bahawa dia pengganas. Sedangkan dia bukan pengganas. Sebab itu kita mesti tolak usul zalim ini, kataku. Sementara itu, Nazri Aziz, BN Padang Rengas yang menyokong usul berkenan, berpendapat penahanan lebih dari tempoh yang diperlukan sebagai hal yang tidak boleh disokong. Malah, dia menganggap tempoh 28 hari yang terpakai dalam kes-kes SOSMA adalah memadai. Ahmad Hasan warisan papar yang turut menyokong pula, bagaimanapun berpandangan suspek wajar diberikan akses kepada peguam. Selaras dengan prinsip, seseorang dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Petang tadi, hasrat kerajaan mahu melanjutkan subseksion 4 dalam kurungan 5 SOSMA tidak kesampaian apabila usul yang dibawa itu gagal mendapat sokongan mencukupi di Dewan Rakyat. Semasa proses undian belabahagi dibuat, 86 ahli parlimen menolak berbanding 84 menyokong. 50 lagi ahli parlimen tidak hadir. Dengan kegagalan itu, peruntukan yang terkandung dalam subseksion tersebut tidak lagi boleh digunakan selepas ia luput pada 31 Julai ini. Bagaimanapun, kerajaan sebenarnya masih boleh membentangkan semula usul berkaitan subseksion berkenan pada masa mereka yakin mempunyai sokongan cukup dalam parlimen. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin ketika berucap selepas berbahasan, mengakui ada beberapa perkara yang harus diperhalusi dan ditambah baik dalam akta berkenan. Namun ahli parlimen larut itu menegaskan, subseksion tersebut diperlukan bagi memastikan kelancaran penyiasatan pihak berkuasa. Dia juga memberikan jaminan bahawa di bawah perkhidmatannya, akta itu tidak akan disalahguna untuk tujuan politik. Bahkan menegaskan, terdapat satu peruntukan khusus dalam sosma bagi mencegah perkara berkenan. Kata Hamzah, kes-kes yang ditangani di bawah sosma selalunya rumit yang memerlukan masa penyiasatan yang lama, sekaligus memerlukan masa yang diperuntukkan subseksion berkenan. Ada masanya kita boleh bincang lebih lanjut. Buat hari ini, saya minta kita beri polis waktu mengikut subseksion yang kita minta ini. Selepas itu, tak salah kita semak semula. Tapi yang penting, semakan semula itu harus dilakukan menyeluruh dan komprehensif, juga melibatkan seksion-seksion lain supaya tak ada salah guna katanya. Sekian, isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.